Selamat berjumpa pada pembahasan kita kali ini Cara menyambung kabel dari alternator Ini alternator yang sudah kita rakit Cara untuk menyambung kabel-kabel alternator Pada sistem pengisian dengan mempergunakan regulator Nah ini ada di alternator itu atau dinamo charge Ada beberapa terminal yang harus kita sambung Nah ini ada terminal Ini terminal N Nah ini terminal N Kemudian ini terminal F Ini ada terminal F, tidak nampak Kita lihat sini supaya lebih jelas Nah ini terminal F Kemudian ini terminal E Ini terminal E Ini sudah ada tulisannya ini E, F, dan N Nah ini F, N, dan E Nah kemudian ada juga terminal B Nah kemana saja ini disambung Nah ini terminal B ini Ini ada kabelnya sudah ada Ini kita sambung ke terminal B Yang ada di regulator Terminal B yang ada di regulator ini Kemudian satu lagi Disambung juga kita dabelkan itu Yang ada ke terminal B Ini, ini terminal B disini tadi Kita sambung ke terminal regulator Nah kemudian itu nanti kita sambung juga Ke positif aki Ke positif aki Nah kemudian disini N Ini ada sudah seperti ini bentuknya Ini tadi E Ini E E ini kita sambung Ke E yang ada di regulator Kemudian ini Kalau kita sambung seperti ini Nah berarti ini adalah N Ini adalah N N ini kita sambung ke N Regulator juga Baru F nya juga kita sambung ke F regulator Nah sekarang kita lihat Sambungan yang ada di Regulator ini kita sambung dulu Ini kita sambung kemari Nah kemudian kita lihat Kabel-kabel ini yang Menyatu ke regulator Kita lihat regulatornya Nah disini Sudah kita buat sambungan-sambungan tadi Sambungan dari Alternator tadi Atau dinamo charge nya Ini adalah Terminal F Yang ada di dinamo charge tadi Itu kita sambung Ke Terminal F Yang ada di regulator ini Ini regulatornya Ini terminal-terminal regulatornya Ini adalah terminal F nya Ini terminal F Kita sambung Ke Terminal F ini Kita sambung ke terminal F Yang ada di Ini Yang ada di Alternator Nah kemudian Terminal E E Ini adalah terminal E Yang ada di Alternator tadi Terminal E yang ada di alternator Ini kita sambung Ke terminal E Yang ada di Regulator Ini terminal-terminal di regulator Ini terminal-terminal di regulator Nah kemudian Terminal N N juga N ini Terminal N Terminal N Yang ada Pada alternator Kita sambung juga Terminal N Yang ada Ke regulator Ini adalah Terminal N Nah Maka ketiga Keempat Terminal ini tadi Itu kita sambung Keempat juga Yang ada di Regulator Nah itu caranya Untuk menyambung Dari Alternator Terminal-terminal Alternator Yang akan kita Sambung kabelnya Nah Sekarang Penyambungan Kabel Dari alternator ini Sudah kita sambung semua Maka ini Sudah bisa berfungsi Untuk mencas ketika Sambungan-sambungan alternator ini Terpasang dengan benar Demikian video kita kali ini Semoga video ini Bermanfaat Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya